Pemirsa tersapu ombak besar empat wisatawan asal Pandeglang, Banten, Tenggelam saat berekreasi di pantai Cibobos, Cihara, Lebak. Dua korban berhasil selamat, sementara satu korban tewas dan satu orang hilang. Empat wisatawan tersapu ombak besar di pantai Cibobos, Kejabatan Cihara, Lebak, Banten, terkam kamera. Saat berenang tiba-tiba ombak setinggi 2 meter menerjang. Tugas menyelamat berupaya menaik tubuh korban dari air. Dua wisatawan berhasil diselamatkan, sayang satu orang atas nama Hamdi, 13 tahun, warga Pandeglang, meninggal dunia saat dibawa ke puskesmasa tempat. Sementara satu orang anak, Arda berusia 11 tahun, hilang. Tugas dan tim Sar langsung mencari korban, namun hingga Kamis siang, korban belum ditemukan. Tugas menyatakan, sebelumnya para korban sudah diperingatkan untuk tidak mandi di pantai lantaran ombak di pantai tengah tinggi. 13 tahun sudah bertemu, langsung dibawa ke puskesmasi, namun pada saat info terakhir, tadi pukul 16.00, tadi terima info dari puskesmas, korban tidak tertolong. Dari semenjak operasi itu sudah disampaikan, bahwa untuk lembak selatan, sementara ombaknya masih tinggi dan diimbang untuk tidak melakukan kegiatan berenang di pantai. BMKG telah memperingatkan adanya angin kencang dan ombak tinggi di pesisir pantai Banten. Untuk itu, warga yang berwisata di pantai diminta waspada. Dari Lebak Banten, Iskandar, Anyes melaporkan.